Meskipun belum mengetahui secara pasti alasan kejahatan dari Zunisha 800 tahun yang lalu. Di saat berbincang tersebut di sisi lain, Zunisha sudah dekat dengan para angkatan laut. Namun di situ, dia tidak berbuat apa-apa dan hanya menunggu perintah saja. Lalu orang yang bisa memerintahnya saat ini hanyalah Momonosuke. Entah bagaimana kelanjutannya, belum jelas Momonosuke atau tidak, yang pasti perkataan itu langsung terpotong oleh kata-kata dari Yamato. Yamato mengungkapkan bahwa Momo sangat hebat bisa berbicara dengan gajah legenda tersebut. Sembari berkata seperti itu, Yamato juga mengungkapkan bahwa memang dirinya yang akan membawa Fajar ke dunia ini. Yamato berkata seperti itu bukan karena suatu alasan, dikarenakan dia juga pernah melihat hal ini dari daeri Oden. Tentu saja, mendengar hal itu Momonosuke merasa tidak enak, karena ia tidak begitu yakin akan hal tersebut. Nah, kenapa Momo berkata hal yang demikian? Lantaran setelah membaca buku daeri ayahnya, memang benar ia tidak boleh untuk saat ini. Namun sayang sekali, dia tidak bisa menemukan jawaban lagi. Mengingat pada halaman terakhir, tepatnya pada bab terpenting dari daeri tersebut malah dirobek oleh Oden sendiri. Sehingga pada buku tersebut, Momo tidak tahu apa yang terjadi pada pulau terakhir tersebut. Karena hal itu pula membuat Momonosuke menjadi khawatir dengan apa yang dilakukannya. Lantaran ayahnya tidak memprediksi masa depan. Bahkan jika dia berada di sini, kemungkinan besar maka dia akan membuka negara ini. Sebaliknya di sini setelah membaca buku tersebut dan melihat situasi saat ini, Momonosuke malah berbuat sebaliknya. Malah dia tidak ingin membuka Wano Kuni. Entah apa alasannya itu yang pasti saat ini keteguhan dari Momo mulai pudar. Masih belum diketahui apa yang dikhawatirkan, yang pasti mendapatkan sesuatu yang tampaknya mengganggu pikirannya serta pendiriannya itu. Akan perkataan tersebut membuat Yamato sangat khawatir kenapa bisa seperti ini. Satu hal yang pasti sepertinya ada masalah yang terjadi. Panel berpindah dari sisi pertarungan penuh api di lantai 3. Di mana pada pertarungan ninja tersebut terlihat sangat jelas, Fukuro Kuju telah kehilangan kesadaran yang diakibatkan tidak bisa menahan api yang sudah mengitari tubuhnya itu. Dengan kemenangan itu pula, Raizo langsung menjatuhkan dirinya agar api yang membakar tubuhnya itu benar-benar menghilang. Nah, yang menjadi menarik kali ini dari awal pertarungan, daya tahan terkena api dari dua sejual ini bisa diperkirakan siapa pemenangnya. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Lantaran dari sisi Fukuro Kuju tidak pernah terkena api di sekujur tubuhnya dan bertarung mati-matian. Sebaliknya, dari sisi Raizo sudah jelas sangat berbeda. Yang mana Raizo adalah sosok ninja yang kuat dari segi tekad dan pendirian. Bukan hanya itu saja yang memperkuat Raizo menjadi pemenang dari pertarungan ini. Satu bukti jelas untuk membuktikan hal ini adalah dia beserta samurai lainnya sudah pernah dibakar hidup-hidup selama satu jam. Walaupun tidak sepenuhnya terbakar berkat ditopang oleh Oden. Berkat kejadian itu pula, dia bisa menahan rasa sakit apapun itu. Lantaran rasa sakit seperti itu tidak ada artinya dengan pedihnya luka 20 tahun lamanya. Kembali pada cerita. Di kala api yang sudah membakar ruangan tersebut, tak jauh dari sana Jinbei yang kebetulan lewat sini dan melihat Raizo ada di situ, langsung bergegas ke sana untuk menyelamatkannya. Dengan adanya Jinbei di sini, akhirnya Raizo yang sudah kelelahan dan terluka seperti itu bisa terselamatkan. Panel langsung dipotong dengan memperlihatkan Orochi yang sedang gemetaran dengan kondisi yang terjadi. Bagaimana tidak, kubu topik jerami sudah berhasil mengalahkan para petinggi dari Kaido. Yang membuatnya frustasi lagi ialah tidak ada tanda-tanda kedatangan dari Fukurokoju pelayan kesayangannya. Akibat hal itu pula menimbulkan banyak pikiran negatif di pikirannya, seperti apakah dirinya ditinggalkan sendirian, lalu apa yang terjadi dengan Kazenbo. Artinya di sini Orochi tidak mengetahui kalau Kazenbo sudah meledak bersama dengan bahan peledak yang mengenai Big Mom. Sekaligus, dalam scene ini menjelaskan kalau kekuatan kedap suara milik Law benar-benar efektif. Sedangkan dalam sudut lain, Komurasaki yang menemani Orochi dari beberapa jam yang lalu hanya diam saja sembari bermain biwa. Jelas saja, dia yang melihat Orochi tenang-tenang saja seperti itu membuatnya semakin frustasi. Kemudian ia bertanya kepadanya kenapa selama ini memakai topeng, atau apakah hantu yang mengentayangi atas kematian Komurasaki beberapa minggu yang lalu. Nah, tiba-tiba dalam pembicaraan itu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja atap di lantai tersebut jatuh hingga menimpa Orochi. Tentu saja Orochi yang tertimpa bebatuan itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa meminta pertolongan kepada Komurasaki. Tentu saja Komurasaki yang mendengar jeritan minta tolong itu langsung mengatakan, sedikit mencelak apakah dirinya tidak menyedarinya selama ini. Jelas saja, Orochi dengan raut muka yang penuh luka tidak tahu apa yang dimaksudkan olehnya itu. Menariknya di sini Komurasaki juga sudah menikamnya dengan batu laut yang sudah disiapkan. Dengan begini, maka dirinya tidak bisa berubah menjadi monster. Lagi-lagi, mendapat jawaban seperti itu membuat Orochi kebingungan dengan apa yang dikatakannya. Nah, untuk memperjelas hal ini, Komurasaki memperjelas semua ini dengan menceritakan, kalau lagu kesukaan yang ia mainkan selama ini untuknya adalah lagu buatan ayahnya. Yang tak lain ayah dari Komurasaki atau Hiyori adalah Kozuki Oden. Sebab dari itu, ia sangat menyukai lagu ini hingga berlatih keras untuk menyempurnakannya. Waktu itu pula dia juga menjelaskan siapa dirinya sebenarnya dan tujuannya. Walaupun dikala itu Hiyori tidak membuka topengnya itu. Belum jelas apa maksudnya itu, pasti ada satu keharusan yang dilakukannya. Setelah mengetahui kebenarannya, Orochi sangat terkejut dengan kebenaran ini. Namun sayang sekali, tiba-tiba panel langsung dipindah ke arah lain. Tepatnya, berpindah dari sisi pertarungan dari Izo dan 2 CP0. Pertarungan ini sangatlah menarik dan cukup mengejutkan. Lenteran Izo diharuskan melawan 2 CP0 sekaligus. Singkat cerita, setelah lama pertarungan, Izo menunjukkan kemampuan sebagai komandan divisi dari Shirohige. Yang mana dengan kemampuan tembakannya itu, dia bisa menjatuhkan salah satu CP0 bertopeng dengan satu tembakan mengenai vitalnya. Sementara yang satunya tidak terlalu terluka parah berkat berhasil menghindar dari serangan mengerikan tersebut. Meski demikian, Izo juga terkena damage yang lumayan parah dari Sigan di saat adu tembak sebelumnya. Dengan adanya hal ini pula, Izo juga sekarat menerima serangan tersebut. Ditambah lagi sebelumnya, dia sudah terluka di bagian perutnya sebelum pertarungan ini. Di waktu-waktu itu pula terungkap nama dari orang bertopeng itu yakni bernama Maha. Pastinya, boss CP0 yang melihat temannya dibuat seperti itu sangat terkejut. Bagaimana bisa Izo sekuat ini? Namun yang pasti, Maha memintanya untuk tetap menculik Robin segera mungkin. Namun sebelum itu terdengar suara dari Denden Mushi. Nah, belum diketahui siapa orang yang berbicara dalam Denden Mushi tersebut. Satu hal yang pasti, dia meminta CP0 yang tersisa untuk mengalihkan misi untuk membunuh Mugiwara secara langsung. Alasan mengapa dia memerintah seperti itu ialah disuruh oleh Gorosei untuk melakukannya. Jika tidak, maka nantinya masalah dunia akan bertambah menjadi besar. Jelas saja boss CP0 yang mendapati perintah tersebut langsung ketar-ketir. Kenapa demikian? Jika dirinya ikut campur pertarungan dari Kaido sama saja dengan bunuh diri. Nah, orang yang berbicara di Denden Mushi itu berbicara bahwa memang benar hal itu mustahil untuk dilakukan. Lantaran tidak menutup fakta bahwa pertarungan Kaido dan Mugiwara adalah pertarungan kelas atas. Sehingga, mengapa pada pertarungan ini sangat berbahaya bagi dunia? Sebab dari itu, Gorosei meminta CP0 yang ada di sana untuk membunuh Topi Jerami segera mungkin, agar tidak ada masalah besar nantinya. Usai pembicaraan berakhir, terlihat setelah Drake sebelumnya dijatuhkan CP0 sekarang tiba-tiba bisa bangkit lagi. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan mati dengan tangan kosong. Nah, apakah yang terjadi selanjutnya? Kita simak saja kelanjutan pertarungan di lantai ini. Apakah Izo benar-benar mati atau berhasil diselamatkan oleh yang lain? Sedangkan dalam sudut yang lain tepatnya di basement, kita diperlihatkan Usop dan Hamlet sedang mencari cara untuk keluar dari kastil ini sebelum benar-benar untu. Sembari melakukan hal tersebut, mereka membawa Kinemon dan Kiku yang terluka parah untuk keluar. Sudut lainnya juga demikian, yang menanekomamushi, Kerot dan Wana juga akan masuk ke dalam kubah untuk menyelamatkan diri, jika tidak maka akan terjatuh ke bawah. Sementara itu dalam panel lainnya menunjukkan, bahwa Zoro juga berhasil diselamatkan oleh Franky yang hampir jatuh ke bawah dengan timing yang pas. Dengan demikian pula, semua orang yang terluka berhasil diselamatkan oleh kawannya masing-masing. Cerita kembali pada sisi dari Kit dan Lowe yang sudah terkapar lemas setelah pertarungannya melawan Big Mom. Nampaknya meski demikian, Kit masih memikirkan apakah dirinya tetap bertarung dengan Kaido selanjutnya. Lowe menjawab bahwa hal itu sudah tidak diperlukan lagi. Toh jika Kaido akan kesini, maka kemungkinan besar akan mati juga. Jadi sudah terlihat dalam keadaan seperti itu, mereka berdua hanya bisa memastrahkan pertarungan tersebut kepada Luffy saja, mengingat kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk bertarung lagi. Scene pun dipotong dengan adegan pertarungan sengit antara Luffy dan Kaido kembali. Pada momen-momen itu mereka yang bertarung setelah sekian lamanya, baru menyadari kalau Big Mom memang sudah benar-benar dikalahkan. Jelas saja, mendengar kabar tersebut membuat Luffy sangat senang, sampai berkata teman-temannya memang sangat hebat. Sembari tersenyum dengan rasa bahagia. Lalu di saat itu pula diperlihatkan kilas balik dari Kaido di masa lalu. Tepatnya saat Kaido berumur 15 tahun yang pertama kali masuk ke dalam bajak laut rok. Mengejutkannya pada pertemuan itu dilihatkan postur tubuh dan wajah Big Mom sangat berbeda dengan yang sekarang. Terlihat yang dulu sangat cantik dan menakjubkan. Dalam perkenalan itu Lin-Lin menyebutkan bahwa dirinya suatu saat nanti akan menjadi wanita satu-satunya yang akan menyandang gelar Raja Lautan. Scene dipotong ke pertarungan lagi, yang mana Kaido masuk ke dalam mode mabuknya yaitu Naki Jogo. Saat dalam mabuknya itu, Kaido berpikir bahwa dia sudah mengenal Lin-Lin sudah cukup lama. Tepat ketika bermula pada saat mereka bersumpah untuk pergi dan mengumpulkan One Piece. Entah kenapa dari situ, seolah-olah mengingat masa lalu itu membuat sang Yonko Kaido menangis bercucur air mata di pelupuk matanya. Sementara dalam sudut tertentu, Luffy langsung berubah masuk ke mode Gear 4 dengan cepat dan menyerang Kaido dengan jurus barunya itu. Dikatakan jurus ini adalah jurus terakhir dalam mode Gear 4, yang mana pada jurus ini bernama Gomu Gomu no Hydra. Terlihat dari jurus baru kali ini memang sangat mengerikan dan sangat brutal. Bagaimana tidak, serangan ini sama seperti jurus Jet Calvary versi tinggi yang memantul dengan sangat cepat. Bedanya dalam jurus Hydra ini tidak hanya satu pukulan saja, tetapi sembilan pukulan dalam satu serangan. Menariknya dari jurus ini juga tidak hanya itu saja. Serangan yang dilihatkan sangatlah cepat dan kuat hingga Kaido tidak bisa melihat pergerakan serangan tersebut. Imbasnya, Kaido terkena serangan itu secara membabi buta dari segala arah. Tak berhenti dari situ saja. Luffy juga mengatakan kalau ia akan menggunakan jurus ini sampai kekuatan ini sampai puncak staminanya, sampai ia bisa menendangnya keluar dari Wano Kuni. Lanjut dari panel utama pada bab ini, yang mana setelah Drake bangkit dari luka sebelumnya, kini akan melakukan segala cara untuk menghentikan bos CP Zero yang akan pergi ke atas. Dan cara yang dilakukannya adalah menikamnya dari belakang tanpa ketahuan. Benar sekali. Dengan upaya yang dilakukannya, Drake berhasil menikam bos CP Zero dari belakang dengan pedangnya tersebut sampai-sampai menembus tubuhnya. Bos CP Zero yang terkena tusukan itu sangat terkejut kenapa Drake melakukan hal ini. Padahal sudah jelas bahwa yang dilakukan tidak akan menguntungkannya. Mengingat dirinya pasti akan dikeluarkan dari pemerintahan dan menjadi buronan lagi. Pastinya mendengar perkataan tersebut tak membuat Drake gentar sama sekali. Lantaran inilah cara untuk menegakkan keadilan. Mengejutkannya, meski sudah tertusuk seperti itu, bos CP Zero ini malah berkata iri padamu. Dilanjutkan dengan bergerak cepat sambil menggunakan jurus sigannya ke leher dari Drake. Drake yang terkena jurus mematikan di arah vitalnya tersebut langsung tersungkur dan jatuh sekarat. Entah mati atau tidaknya belum diketahui, satu hal yang pasti memang benar, bos CP Zero yang satu ini memiliki kekuatan dan daya tahan tubuh yang tidak main-main. Sebab dari itu, meski terkena tusukan itu, dia tidak sekarat. Menariknya dari pertarungan ini diungkapkan hal yang sangat mengejutkan dari bos CP Zero, di mana dia memiliki mata yang sangat aneh, yakni memiliki mata hitam dan putih. Entah apa dari mana asalnya mata itu, yang pasti ada hal menarik di balik matanya itu. Panel berpindah dari kemeriahan di kota bunga. Otoko dan para penduduk sangat menikmati sekali acara menerbangkan lampion yang dimulai, dengan berharap setelah ini impiannya akan tercapai. Berikutnya panel berpindah dari pertarungan dasyat Luffy yang menghantam Kaido secara bertubi-tubi dari arah yang tidak bisa dikira. Sayangnya meski jurus tersebut memang sangat cepat, tampaknya Kaido yang sudah beberapa kali terkena serangan itu kini berhasil menghalaunya dengan kanabonya itu. Dari situlah yang menyadari sesuatu dari kekuatan karet Luffy. Dia berpikir bahwa tidak mungkin kekuatan karet bisa melakukan hal semacam ini, apalagi bisa merubah arah pukulannya secara bebas, yang mana seharusnya karet tidak bisa digunakan seperti itu. Entah apa maksudnya itu, yang berarti kekuatan dari Gomu-Gomu memang sudah tidak masuk akal. Nah di keadaan seperti itu, dilihatkan hal yang sangat menarik dari Kaido lagi, yang mana dalam keadaan tersebut, dia malah masuk ke mode mabuk genitnya. Entah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kaido, yang pasti wajah yang seperti wanita penggoda itu membuat Luffy semakin marah dan langsung menyerangnya tanpa ampun. Alkan tetapi Kaido malah tiba-tiba mengatakan bahwa tidak hanya dirinya saja yang bisa melihat masa depan. Benar sekali, dengan jurus mabuk meniru, Kaido bisa menghindari serangan Luffy yang sangat cepat itu dengan cara melihat masa depan. Bedanya di sini, Kaido melakukannya dengan berubah menjadi naga, seolah dirinya bisa meluncur dengan cepat sama seperti karet dari Luffy. Saking cepatnya gerakannya tersebut, Luffy yang lengah sampai tergigit Kaido sampai masuk ke dalam mulutnya. Tak hanya itu, Kaido juga membawanya sampai ke atas awan yang dilanjutkan dengan menggunakan semburan api Blast Bread yang mengenai Luffy sampai ke bawah lantai Onigashima. Tepatnya di bawah, Yamato sangat terkejut dengan apa yang terjadi dari ledakan besar itu. Seperti yang terlihat, semburan api itu sampai menjebol Onigashima sampai bawah. Jelas saja, Luffy yang terkena serangan itu menerima dampak luka yang parah. Namun dia tetap masih bisa bergerak dan menuju ke atas dengan cepat untuk melanjutkan pertarungan. Sesampainya di atas sana, Luffy masuk ke dalam mode Bond Man-nya. Karena ia sudah tidak memiliki waktu lagi untuk bertarung. Lantaran ia sudah menggunakan haki terlalu lama. Kaido yang melihat Luffy masih bisa bertarung pun cukup terkejut kenapa dia bisa bertahan seperti itu. Lalu dengan kekuatannya yang sudah hampir habis tersebut, Luffy mengatakan kepada Kaido bahwa ia tidak boleh kalah. Karena semua penduduk akan kelaparan dan kehausan jika masih ada dirinya di negeri ini. Jadi ia akan melakukan segalanya untuk menendangnya dari pulau ini. Kaido menjawab dengan sangat realistis bahwa rakyat Wano sudah terbiasa kalah. Mereka semua itu cuma pecundang yang lemah atau memang puas mati dengan kehormatan. Alasan Kaido mengatakan seperti itu, ialah semua samurai adalah pecundang yang menutupi kegagalannya. Jelas mendengar hinaan tersebut membuat Luffy sangat marah. Karena menurutnya samurai yang ia tahu adalah samurai yang sangat tangguh. Kaido menjawab dengan perkataan pemenang tak butuh alasan. Jadi ia berkata kepada Luffy seperti apakah dirinya pemenang atau pecundang. Berakhirnya perkataan tersebut mereka berdua langsung membicarakan serangan andalannya. Dimana Luffy dengan jurus Supreme Konggan dengan cepat memukul bawah mulut Kaido sampai memental. Yang mana juga hal itu membuat ledakan api yang dibuat Kaido mengenai dirinya sendiri. Kemudian Luffy yang mendapat kesempatan besar tersebut tak akan menyanyiakannya dengan menyerangnya lagi. Namun saat menuju ke arah dari Kaido, malah Kaido yang masuk ke dalam mode hybridnya dengan cepat memukul Luffy dengan jurus tandar baguanya. Luffy yang terkena serangan tersebut langsung tersungkur jatuh sampai asap dalam tubuhnya keluar. Beruntungnya sebelum asapnya keluar terus-menerus, ia menutup mulutnya agar kekuatannya itu tidak hilang dengan sia-sia. Sementara dalam sisi dari Kaido sendiri memperlihatkan penampakan aura yang mengerikan. Yang ternyata dia masuk ke dalam mode membunuh. Sedangkan dalam sisi dari Luffy yang sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, akan menggunakan sisa-sisa kekuatannya dalam serangan terakhirnya. Jika ia tidak berhasil dalam pukulan terakhir ini, dia akan kalah. Nah, akan hal tersebut pun mereka berdua sudah bersiap-siap menggunakan serangan mode mereka dengan tujuan untuk mengakhiri pertarungan panjang ini. Nah, Kaido dengan jurus tandar O-Ring dengan kuat melancarkan serangan cepat tersebut ke arah Luffy. Sebaliknya, Luffy juga akan memperkuat lagi jurus Supreme Konggan dari sebelumnya. Akan tetapi, sesaat sebelum bentrokan kekuatan pamukas itu, tiba-tiba saja dari belakang Luffy dikejutkan oleh seseorang yang mengekang tangannya dengan Iron Body. Tak lain dan tak bukan, itu adalah bos dari CP0. Akan gangguan tersebut, Luffy pun tidak bisa menggunakan jurusnya itu. Yang kemudian, dilihatkan muka dari Luffy sama seperti Oden dulunya yang dibantai Kaido saat pertarungan besar dulu. Pastinya, Kaido yang sudah tidak bisa menghentikan serangan berkecepatan tinggi pun hanya bisa meneruskannya saja. Dan seperti yang kita ketahui, terkena jurus maut dari Kaido, Luffy terjatuh dengan sangat mengenaskan berlumuran darah yang sangat banyak seperti Oden dulu. Chapter pun diakhiri dengan emosi yang bercampur dari akhir pertarungan tersebut. Sampai di situ dulu untuk cerita pada part kali ini. Selanjutnya cerita makin seru dan menegangkan, dikarenakan Luffy telah menerima pukulan telak yang membuatnya sampai terkapar lemas. Akankah Luffy masih hidup atau tidak? Nantikan saja pada part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.